oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Arief Saifullah official pada kesempatan kali ini saya ingin mereview ikan-ikan saya ya teman-teman ya yang pertama itu masih 3 ekor sih masih 3 ekor belum menambah lagi kalau untuk ikan toman itu dia itu ya ukurannya sudah mencapai kurang lebih sekitar 17 cm 15-17 cm nah dia ini baru kurang lebih itu sekitar 4 hari ini saya rawat nah disini juga ada masih ikan palmas ya 2 ekor itu palmas senegalus nah ini saya lagi nunggu pesanan saya teman-teman ya pesanan saya itu 1 ekor ikan toman anakan ikan toman lagi sama 2 ekor anakan ikan aligator garis spatula ya tadi sih baru apa saya samperin ke tokonya ya saya samperin ke tokonya itu bilangnya gak ada masih kosong belum datang bilangnya gitu nah disini nanti kan rencana kan memang saya kasih ikan yang unik-unik ya teman-teman ya unik-unik juga murah dan yang terakhir dia bisa tumbuh besar ya saya memang nyari ukuran yang bisa tumbuh besar karena memang untuk apa konsep kolam monster ya teman-teman ya jadi intinya itu nanti kolam saya intinya isinya itu ikan-ikan yang bisa tumbuh besar dan yang unik-unik yang jelas itu seperti itu teman-teman itu yang pertama kan disini kan kita tahu ya ini ikan toman itu sering disebut juga giant snakehead atau ikan kepala ular ikan berkepala ular ya teman-teman ya terus yang ini itu ada ikan pamas 2 ekor ikan palmas ini 2 ekor ini palmas ini sendiri itu sering disebut ikan berbadan naga ini saya rencana sih memang gak nambah lagi ya kalau misal ini aman ya mungkin nanti saya akan nambah lagi kalau ini gak aman ya enggak saya tambah lagi karena memang nantinya seperti ikan aligator garis spatula dan ikan toman ini itu mempunyai sifat yang sangat agresif sekali ya teman-teman ya jadi kalau misal palmas senegalus ini aman bersama 4 ikan predator lainnya ya akan saya tambah lagi ini yang satu palmas ini yang kecil dia lagi nelen kadel teman-teman tapi kebetulan pas di depan saya nemu anakan kadel saya tangkap eh ternyata mati yaudah saya masukin ke aquarium ternyata dimakan sama palmas rencana sih mau saya kasih ke ikan toman saya ini habis dimakan ini tadi barusan saya kasih potongan daging ayam gede banget itu langsung ditelen ya ternyata masih lapar ya saya kadelnya dimakan nah ini ikan toman tadi leleinya sisa satu satu ekor itu langsung dimakan sama dia kayaknya dia masih masih mau nyari lagi cuma lalunya habis ini rencana mau saya puasakan satu hari teman-teman si toman ini jadi mau saya latih mentalnya supaya apa galak ya jadi seperti itu nah jadi nanti di channel saya ini untuk khususnya untuk video-video ikan predator itu nantinya ikannya ikannya itu ikan yang unik-unik itu ada ikan giant snakehead atau ikan toman atau ikan gabus toman atau jana mikropeltas atau yang sering disebut ikan berkepala ular itu nanti dua ekor terus ikan palmas senegalus itu ada dua ekor atau yang sering disebut ikan berbadan naga dan yang dua ekor lagi nantinya akan masih nunggu ya masih nunggu itu ikan alligator garis spatula atau sering disebut ikan berkepala buaya jadi komplet ya teman-teman ya ada ikan berbadan naga ikan berbadan apa berkepala ular dan ikan berkepala buaya nantinya jadi seperti itu teman-teman nah ini 20 ekor ikan lele yang kemarin saya kasih di akuarium 40 cm ini habis tidak bersisa jadi seperti itu teman-teman ya oke mungkin nanti kalau semisal pesanan saya dua ekor alligator garis spatula dan satu ekor anakan ikan toman lagi itu sudah datang nanti saya akan update kembali video di channel ini oke terima kasih teman-teman ya sudah nonton sampai habis jangan lupa subscribe terus nyalakan tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi untuk pemberitahuan apabila channel saya ini mengupdate video terbaru dan jangan lupa like komen serta share ke teman-teman kalian oke see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam iwak berber selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati